selamat menikmati so, apakah ini yang kalian mau? hah? asli, sebenernya kok cukup ada kangen dan pengen pas sih buat lanjutin seri sini? dari 400 hari, kok coba lanjutkan sampai 500 hari cuy nah, kali ini, kok memiliki 7 objektif yang pertama, membuat termaga kecil dan perahu yang kedua, membuat farm kayu yang ketiga, merenovasi jembatan yang keempat, memasang pagar yang kelima, membuat airship yang keenam, payuan sama wither yang ketujuh, membuat tempat onsen yang ke delapan, like video ini sampai tembus 15 kali lagi cuy agar gue bisa lanjutin sampai 600 hari dan yang kesembilan, jangan lupa subscribe eh, eh, kelewatan ya entahlah, semua ini bakal berhasil atau enggak tapi yang jelas, gue akan mencoba dan terus berusaha untuk menyelesaikan semua objektif yang ada cuy oke, tanpa basa-basis lagi langsung aja gue gas 500 hari di Minecraft Hardcore versi 1.20.1 let's go! 401 sampai 405 hari akhirnya, kok kangen banget sama rumah ini eh, siapa ini? Ali, malah di luar dia eh, ada Archie halo Archie kenapa kamu? dan ada Pak Bota juga namanya Hortensia anjir namanya agak susah ya yes kamu kenapa Archie? lapar kah? eh oke, tenang ntar gue kasih makan ya lanjut, gue coba naik ke atas mereka pada ngumpul disini rupanya lihat, rumahku dijadikan markas sama mereka cuy parah banget gak sih? di hari pertama ini gak banyak sih yang gue lakukan gue hanya sedikit review rumah dan markas setelah itu, gue balik ke jembatan nah, pas gue lewat beacon tiba-tiba ini terjadi oh my god, kok gak bisa jalan cuy kok stuck man no way seperti ada magnet besar yang menarikku sampai-sampai, gue gak bisa gerak cuy gue merasa, mendapatkan energi yang luar biasa cuy oh my god, tanda apa ini? tapi, apakah ada yang berubah disini? atau sama aja? hmm, wow inventory gue, resepnya jadi beda woy bagus juga lalu apa lagi? lah, oh my god liat, anjay seranganku jadi kayak gini woy wih, keren sih ini tapi, kalian tau apa yang lebih keren? ini dia playport playport menyediakan server hosting yang bisa kita pakai untuk bermain Minecraft secara multiplayer dan tentunya, playport juga menyediakan server hosting untuk Minecraft Java dan Petrox gak cuma game Minecraft, tapi juga ada game lainnya seperti Pale World, Ark Survival Evolved, Terraria, dan beberapa game lainnya cuy kebetulan, server ini juga baru rilis tapi, meskipun begitu server ini memiliki banyak kelebihan seperti latensi yang sangat rendah hanya sekitar 20ms yang memungkinkan kita bermain dengan sangat lancar server-mu akan selalu aman karena dilindungi oleh 99% SLA uptime dan DDoS protection hosting diakses menggunakan kontrol panel yang simpel dengan fitur yang lengkap dan mudah digunakan support berbagai plugin server-mu juga akan selalu menyala 24 jam non-stop meskipun host sedang off tersedia berbagai modpack yang tinggal didownload oleh user tanpa perlu repot melakukan setting dan lain-lain support dengan bahasa Indonesia dan kalian juga bisa join di Discord-nya Playport untuk mengetahui info lebih lanjut nah, cara pakenya gampang banget kalian tinggal cari aja di Google lalu ketikan playport.co.id atau buat kalian yang gak mau ribet tinggal buka aja link yang udah aku siapkan di deskripsi video ini setelah itu, maka akan muncul tampilan yang kurang lebih seperti ini pilih-pilih area disini lalu, kalian tinggal daftar dan login dengan akun kalian setelah itu, pilih game service kemudian, muncul berbagai macam pilihan paket disini mulai dengan harga Rp 105.000 kalian bisa menikmati mabar bersama teman-teman kalian oh iya, sebelum kalian melakukan pembelian jangan lupa untuk masukin kode referral dari kuacuy tinggal ketik aja H4MZ untuk mendapatkan diskon sebesar 10% weh, lumayan banget gak sih? yaudah, tinggal di order dah untuk metode pembayarannya sangat mudah bisa pakai GoPay, Curies, dan VA atau virtual account gimana, mudah bukan? jadi, tunggu apa lagi cuy? buruan order sekarang juga jangan sampai ketinggalan promonya hehehe nyeeng kenceng banget misi oke, lanjut? eee, jujur aja gue telah menambahkan beberapa mod dan tekstur yang membuat kehidupan disini menjadi lebih hidup cuy liat, kursor gue aja berubah ini terus, kayu disini juga berubah mungkin kalian bisa bedain sendiri lah ya apa aja yang berubah gitu kan wow, jadi kayak beda gitu gak sih? coba kau masuk ke rumah oh my god men liat, Archie berubah jadi kayak gini what? ya ampun, lucu banget duduknya aja jadi kayak gini loh hehehe eh, gimana kalau villager? oke, coba naik oh my god liat, mereka ada ekspresinya guys halo, how are you? anjir, kayak real cuy what the sigma, man animasinya keren sih waduh, liatin apaan sih bang? oke, kau coba naik ke atas lagi oh, sepertinya cuma ada dua villager disini oke, saatnya kau turun woy, lagi satu, kawan matanya kumuluh, kak ini hahahaha jangan lihat ya hahahaha mani hahahaha manual matanya gigi itu guys lah, ininya juga berubah cuy enchantingnya oh my god wow you can see warna tulisannya berubah men wah keren banget sih ini enchantingnya tapi kayaknya bukunya ngalangin dah mending kau ilangin aja oke, segini aja nah, gini kan keliatan luas gitu kan yes terus disini ada apa? oh my god lapis-lapis dulunya ada efek-efeknya gitu cuy keren sih sangat epic kok butuh buku sih untuk trading? satu stack boleh lah ya selain buku apalagi ya? oh iya emerald coy wuuu berkilau tak kirain apa tadi kok kelap-kelip lah, gak cuma diamond emas juga redstone ini lapisnya tadi wah, bagus banget sih oke, kok ambil emerald terus apalagi ya kira-kira yang berubah ya? huh oh my god interval berubah slimeball dan lain sebagainya anjay keren kali guys animasinya guys oh iya, Arce butuh makan ya oke, kok ke peternakan dulu let's go anjay di malam hari bagus juga ya pemandangannya oke, apakah ada yang berubah juga disini? wow oh my god tombahnya berbeda guys anjay sapinya juga berbeda tuh ayam oh my god ayamnya jadi kayak gini loh ada kayak bebek gitu warnanya terus ada yang piring anjay sekarang saatnya kok kasih makan sapi lalu lalu kau bunuh beberapa sapi untuk kasih makan Arce sisa kandumnya kau taruh sini lalu lah, ada daging disini langsung kau balik untuk kasih makan Arce setelah itu karena kabut di malam ini ku trading dengan para villager untuk mendapatkan makanan dan buku yang nantinya bisa kutukar lagi jadi emerald setelah trading kau balik ke rumah lalu kau simpan barang-barangnya ke dalam storage ya, sekarang saatnya kau mulai untuk mencoba menyelesaikan objektif yang pertama yaitu membuat termaga dan perahu untuk membuat termaga kau ambil bambu dan kau crafting jadi seperti ini setelah kau siapin semuanya langsung aja kau mulai untuk membuat termaganya di sebelah sini cuy let's go oke selesai kurang lebih seperti ini cuy kecil aja ya kan gimana menurut kalian warna kuning dari bambu apakah cocok dengan markas ini hmm setelah itu kau balik ke rumah untuk menyimpan barang-barang sisanya ke dalam chest ini untuk membuat termaganya lagi kau perlu menyiapkan barang-barangnya lagi cuy tapi kali ini kau coba buat termaganya jadi warna merah untuk membuatnya menjadi warna merah kau perlu batang crimson yang hanya bisa didapatkan dari nether nah pas mau kau siapin barang-barangnya ternyata stock crimson gua udah mulai menipis jadi kau harus pergi ke nether untuk mendapatkannya lagi cuy gak pake lama langsung cokok pergi ke nether untuk mengumpulkan batang crimson sebanyak mungkin oh iya baju mas gua ah bodo amat lah oh iya maka not Setelah cukup lama menepangi pohon Grimson Akhirnya kau memutuskan untuk balik Dan ya sekarang kau berhasil mengumpulkan Batang Grimson sebanyak ini cuy Ya lumayan lah ya Sesampainya dirumah Gua mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan Untuk membuat termaka 405-410 hari Keesokan paginya Sebelum kau membuat termaka Aku trading-trading lagi dengan para villager Setelah trading Biar gak balik-balik Kau simpen aja Hasil tradingnya Kedalam storage yang ada disini Next Sekarang saatnya aku membuat termaka lagi Di sebelah sini Tapi sebelum itu Ku rapikan dulu tempatnya Lalu kau set up barang-barang kuat terlebih dahulu disini Kemudian langsung aja Ku mulai untuk membuatnya Let's go Let's go Oke selesai Gua bikin termaka yang ada disini Jadi seperti ini Kira-kira bagus yang mana guys Warna kuning Atau warna merah Warna kuning sebenernya Bagus sih guys Tapi gak cocok aja gitu kan Sama warna tema di markas Dan warna jembatan ini Sniffer Masih aman Oke Ku ambil wall dulu disini Ini siapa yang naruh disini Mereka juga masih aman Setelah ku siapin semuanya Langsung aja ku mulai Untuk membuat peraunya Di sebelah sini Let's go Setelah ku selesai membuat perahu kecil Ku lanjutin untuk membuat perahu yang lebih besar Terima kasih telah menonton Setelah beberapa hari Akhirnya ku telah selesai membuat perahu nya cuy Kurang lebih seperti ini Di dalam sini Ku kasih storage Untuk menyimpan barang-barang Dan ikan hasil tangkapan Ya not bad lah ya 410 sampai 418 hari Karena kurang cocok Jadi ku coba ganti Dermaka kuning ini Jadi warna merah cuy Oke Langsung aku bongkar terlebih dahulu Dan ku ubah Jadi seperti ini Oke Akhirnya selesai juga cuy Sekalian ku bikin perahu ya Next Ku mau merenovasi jembatan Tapi Pas ku siap-siapin barangnya Ternyata Stok kayu sakura ku Udah mulai menipis Jadi Ku harus nyari kayu sakura Terlebih dahulu cuy Nah Pas ku mau nebang pepohonan Yang ada di sini Tiba-tiba Ku kepikiran untuk membuat farm kayu Yang mana Itu akan mempermudah ku Untuk mendapatkan kayu apapun Tanpa harus nebang susah payah Yaudah Langsung aku nyari lahan yang pas Untuk membuat farm kayu cuy Wah di bawah sana Kayaknya bagus dah Nah kebetulan Di samping kanan markas Masih ada lahan yang cukup luas Untuk dipakai Jadi langsung aja aku mulai Untuk merapikan tanahnya terlebih dahulu cuy Let's go Terima kasih telah menipis Oke selesai Mampus kau Setelah beberapa hari Ku merapikan tanahnya Akhirnya selesai juga cuy Setelah merapikan tanah Ku balik ke rumah Selanjutnya Ku menyiapkan bahan-bahan Yang ku butuhkan Untuk membuat farm pohon Eh Oh ada tamu rupanya Halo pak Nah Masih lo Sekalian korapikan juga Barang-barang yang ada Di dalam storage Di build kali ini Ku butuh banyak sekali small stone Jadi ku ambil dulu Sisa small stone Yang ada di smelting ini Lalu Ku membakarnya lagi Pas mau balik ke rumah Tiba-tiba Ku dicekat oleh trader Karena ku punya banyak emerald Jadi ku beli aja Beberapa dripstone Dan sapling darinya Gak lupa Ku ambil juga talinya Sambil menunggu batunya jadi Ku trading dulu Dengan para villager Setelah itu Ku ambil batu-batu yang udah jadi Lalu Karena ku ngerasa hoppernya masih kurang Jadi ku coba bikin lagi 418 sampai 426 hari Oh iya Ku baru ingat Kalo ku butuh banyak kaca So Biar cepet Mending ku beli aja Sama villager Setelah itu Langsung aja ku otw Ke lokasinya Setelah ku siapin semuanya Langsung aja ku mulai Untuk membuat farm pohonnya Kacuy Gas Terima kasih telah menunggu batu-batu Terima kasih telah menunggu batu-batu Terima kasih telah menunggu batu-batu Setelah beberapa hari Ku membuatnya Akhirnya farm pohonnya Udah jadi cuy Kurang lebih seperti inilah ya Untuk farm pohonnya Di sebelah sini Ku pasang bone mail otomatis Yang nantinya Pakal ku pakai Untuk AFK Ya Seperti apa yang kalian lihat Cara kerja dari farm ini Membutuhkan bone mail Jadi ku butuh banyak sekali bone mail Dan sapling Untuk menjalankan Farm pohon ini cuy Oke Langsung aja ku coba Apakah bisa Eh bisa cuy Nice Let's go Dan ya Sekalian ku AFK Untuk mendapatkan kayu Sebanyak mungkin Setelah ku AFK kurang lebih 2 harian Dan bone mail ku juga udah habis Inilah hasil kayu Yang telah ku dapatkan Wow Ini termasuk cepat banget ya sih Banyak banget woy Nice Setelah itu Ku balik ke rumah Sesampainya di rumah Ku bikin panah Dan ku enchan Nah kebetulan Ku langsung dapat flame cuy Karena di panah ku gak ada flame Jadi langsung aja ku enchan Setelah itu Ku gabungin sekalian Dengan panah OP ku cuy Oh my god Wah ini sih Udah OP maksimal ya guys ya GG Gaming Di pagi hari Karena kabut Ku trading trading lagi Dengan para villager Ku ambilin dulu Barang-barang yang mau kuat rate Oh Subnya banyak banget woy Eh cobain kali ya Lanjut ku trading Sebenernya Ku ngerasa Untuk mendapatkan emerald yang banyak Villager trading kali ini Masih kurang ya guys ya Tapi Karena udah terlanjur Jadi sementara Gini dulu lah ya Dan inilah Hasil trading ku Kali ini cuy Ya lumayan lah Setelah trading Ku rapikan sekalian Barang-barang ku Yang ada disini Dan ku pindahkan juga Ke storage room Lah ini kenapa banyak banget Storage yang masih kosong Ku bingung dah Mau disi apa guys Selanjutnya Ku coba FK lagi Untuk mendapatkan Kayu Sakura Karena ku punya banyak Sapling Jadi ku taruh aja Di bone mail generator ini Let's go Karena udah kehabisan bone mail Jadi ku stop dulu joy Dan inilah Hasil kayu yang telah ku dapat Hampir 2 stack kayu Ya lumayan lah ya 426 sampai 432 hari Sekarang saatnya ku siapin Bahan material yang nantinya Bakal kau pakai Untuk merenovasi jembatan Tentunya Sesuai dengan tema di base Kau pakai Kayu dari pohon sakura Batang crimson Dan pepatuan deepslate Lah ini setau gua Nggak bisa di crafting dah Tuh kan nggak bisa Nah kalau yang Kau upload deepslate ini Baru bisa ya guys ya Berarti Ku harus menghancurkannya Terlebih dahulu woy Sebelum ku hancurkan Ku pergi ke storage room Untuk menyortir Sisa pepatuan deepslate Yang ku punya Setelah itu Langsung aja ku hancurkan Deepslate nya Waduh Ada burung pari nih Lampus Mati kau Oke selesai Di farm pohon Ku butuh pohon mail Yaudah Ku ambil aja pohon mail Yang ku punya disini Biar makin keren Sekalian ku ganti pajangannya Jadi eye of ender Wow Terlihat seperti mata berkedip cuy Blast powder ini Bagus sih Kayak api gitu Tapi warnanya Nyaru ya guys ya Ganti aja dah Dan ku ganti Jadi ender pearl Ini keren banget sih animasinya Setelah pagi Langsung aja ku otw Ke farm pohon Karena di farm pohon Ini terlihat jelek Jadi ku coba Untuk merenovasinya lagi cuy Kurang lebih Jadi seperti ini Ya lumayan lah Setelah itu Ku pergi ke neter terlebih dahulu Untuk mencari Jamur crimson Yang bakal ku tanam Di farm pohon ku Coy Gak cuman jamur crimson Ku juga butuh Grimson nilium Untuk menanam jamur Grimsonnya Di overworld Astaga Astaga Ada mereka lagi Apa lu Mampus Kabur Hampir aja Pasukan babi emang Ngeselin coy Oh oh Ada skeleton Eits Gak kena Eh ya Oh iya Kok masih kekurangan Bone Mill kan Yaudah Ku ambil aja ini Lah Ku kan punya mob farm yang baru ya Daripada ku nyari bone block Mending ku ambilin aja Tulang-tulang yang ada disana Disini juga banyak jamur Eits Ada babi juga Makan nih Oke Langsung aja Gue masuk ke portal Oh my god Ada zombie Piglin juga Rupanya Loh Ada ayam tengkorak Oh my god Padahal tinggal tulangnya aja ini Tapi masih hidup loh Dibawa pulang Boleh sih Tapi Gimana caranya Mending Gue musiumin aja Disini Ayo Sini ayam Nah Kok kurung disini ya Sampai Kok bisa membawanya Pulang ke rumah Setelah itu Langsung aja Gue ambilin tulang-tulang Dan kan powder secukupnya Lalu Gue balik ke nether Sebelum balik ke overworld Gue ambilin lagi Camur-camur yang ada Di sekitar sini Ya Dia takut coy Apa lo Beberan Ini sama gue Karena disini Banyak sekali Patang crimson Jadi kenapa Nggak gue ambilin aja Sekalian Mayan coy Oh Nggak bokor Aduh Oh Nggak coba ewan kok ya Empus Lanjut Nggak lama setelah itu Akhirnya Gue memutuskan Untuk balik Sesampai Kalau disini Dan disini Dan disini Oke Sekarang saatnya Gue coba Wey Bisa coy Akhir Kayaknya sama aja Nggak sih Sama Nyeri manual Astaga Karena masih penasaran Gue pun mencobanya lagi Gue ganti lagi netherracknya Lalu Gue aktifkan lagi Farmnya Dan ya Terulang lagi coy Astaga Gitu lagi Dan kali ini Aku berhasil mendapatkan Hampir 2 stak Patang Grimson Gue nggak nyerah Gue coba lagi Tapi malah ini yang terjadi Nah Kenapa lagi dah Eee What Astaga Jadi kayak gitu woy Tumbuh jadi tinggi banget Waduh Koca kali ya Oke Gue perisin dulu lah ya Sepertinya Emang nggak cocok ya guys ya Crimsonnya Banyak ditanam disini Bisa tumbuh setinggi ini pejir Jadi ancur anjay Mesinnya Setelah gue berbagi Masa aja gue coba lagi Gue nyalain Dan Oke Udah aman Biar enak buat naik turun Gue pasang blok aja disini Sisi sebelahnya sekalian ya Karena gue masih punya banyak tulang Untuk persediaan Gue jadikan bone meal Lalu gue masukkan Kedalam chassis ini Sekalian gue ambil Semua netherward bloknya Dan gue masukkan Kedalam bone meal Generator ini cuy Nggak lupa Gue balikin Jadi potsole Setelah itu Gue balik lagi ke nether Untuk mencari Batang crimson Secara manual Tunggu 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 Sjetilah Setelah mendapatkan satu salker lebih patang crimson Akhirnya, aku memutuskan untuk balik Sesampainya di rumah Kau crafting dan ku siap-siapin bahan material yang bakal kau pakai Untuk merenovasi jembatan Setelah ku selesai menyiapkan bahan material yang ku butuhkan Dan ku udah lelah karena berada hari gak tidur Jadi, di malam ini, ku memutuskan untuk tidur ya guys ya Ya ampun, mereka pada ngumpul disini Minggir woy Ini kasur kuah kocak Hadeh Ah, udahlah Turun aja disini Tuh eh Eh Lah, ini kenapa pada ngerhubungin kuah dah 432 sampai 452 hari Kesekan paginya Masa langsung kau siap-siapin Dan kau mulai untuk merenovasi jembatannya cuy Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Asli, kau gak nyangka cuy Kau bisa nge-build jembatannya jadi seperti ini Untuk kau yang masih belajar nge-build Wow, ini amazing sih Selesai membuat jembatan Sebelum kau ke objektif selanjutnya Kau lanjutkan dengan merapikan tanah yang ada di sekitar sungai Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekalian kau rapikan juga tanah yang ada di sini Akhirnya, kelar juga Nah, gini kan tanahnya udah lumayan rapi lah ya Setelah itu, sekarang saatnya kau pasang pakar mengelilingi markas Let's go! Agar lebih mudah untuk membuat pakarnya Kau bikin layoutnya menggunakan stone brick terlebih dahulu cuy Karena markas gua cukup luas Jadi, perlu berhari-hari untuk memasang pakarnya Sampai mengelilingi markas Oh iya, sekedar info Karena di belakang markas gua ada gunung Jadi, gua gak perlu memasang pakarnya Sampai benar-benar mengelilingi markas ya 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 Karena bahan material untuk membuat pakarnya terbatas Jadi, gua hanya bisa membuat pakarnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah berhari-hari memasang pakar Akhirnya, di hari ke-467 Gua telah berhasil menyelesaikannya cuy Setelah itu, gua balik ke rumah untuk merapikan barang-barang Sebelum gua menyelesaikan objektif selanjutnya Gua trading dulu dengan para villager Gua ambil golden carrot, golden apple, potion, emerald, dan box shelf Biar dapat diskon lagi Gua jadikan zombie dulu Dua villager-villager ini Sampai menunggu, gua trading dulu Setelah trading, gua sembuhkan lagi Dan ya, inilah hasil dari trading gua kali ini Jujur aja, ini masih kurang ya guys ya Sepertinya, untuk mendapatkan lebih banyak emerald Mungkin nextnya, gua perlu mengupgrade atau menambahkan villager trading halnya lagi cuy Karena gua butuh villager lagi untuk meramekan markas Jadi gua aktifkan aja villager farmnya Oh hai, permisi Lah, mereka malah tanam kandum Oke, gua hilangin dulu Gua pasang ini di sini Lalu, gua tanam mortalnya Oke, udah beres Setelah itu, sekarang saatnya gua selesaikan objektif selanjutnya Yaitu, membuat airship Atau kapal udara Karena gua mau buat airshipnya di atas sana Jadi gua perlu menghilangkan mob farmnya terlebih dahulu cuy Karena udah gak dipakai Dan cukup mengganggu pemandangan Jadi, lebih baik gua hilangin aja ya kan Oke Tapi, sebelum itu Gua ambil dulu barang-barang yang gua butuhkan di sini Dan ya, sekarang saatnya Gua mulai untuk menghancurkan mob farm ini cuy Let's go Biar lebih cepat, sekalian gua bakar ya guys ya Oke, selesai Sepertinya segini cukup sih Nah, ini kan enak dipandang gitu kan What? Sebelum membuat airshipnya Gua balik ke rumah Untuk menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu cuy Oke, tinggal bulu domba sih Gua ambil aja semuanya Oh my god Ini sih terlalu banyak ya guys ya Karena kebanyakan Mending gua taruh aja di sini Oke, udah gua siapin semuanya 470 sampai 480 hari Di pagi hari Langsung aja gua otw ke lokasi Karena barang-barangnya udah gua siapin semuanya Langsung aja gua naik Dan mulai untuk membuat airshipnya sekarang juga cuy Let's go Let's go Let's go 480 sampai 497 hari Karena udah capek ngebuild Jadi, kali ini Gua mau bersantai dulu ya guys ya Gua pergi ke peternakan Untuk mengabsin hewan peliharaan gua Dompanya ternyata pake kaos kaki woy Ayam, warang-warni Sapi Dan kandang yang ini Cuma ada satu babi Dan satu ayam ya Mending gua isi babi lagi aja kali ya Buat koleksi aja sih Dan biar lengkap gitu kan Oke, langsung aja gua coba cari babi Yang ada di sekitar sini Saya ingat gua pas gua lagi buat pagar Disini ada sih Nah, kan ada Langsung aja gua ajak ke kandang What? Ada aja yang terlewatkan Ayo masuk babi Jangan malu-malu ya Langsung aja gua breed Dan gua kasih makan babinya Dan ya, lengkap sudah Peternakan ini Next, gua ke Giver dan Siver Eh, gua pernah ngebreed mereka belum ya Entahlah Mereka sehat-sehat aja sih Aman lah ya Next, kita ke kandang Ada Mila Jamal Ada Udin Dina Oh iya Anak mereka kemana? Lah, itu kah? Iya, iya sih Disini rupanya Halo Dindin Dia belum ada saddle Oke, gua masukin dulu Nah, kamu disini dulu ya Dindin Lalu ada Brody disini Kuda kematian Dan zamut Oke, gua coba kasih makan mereka Eh, gak bisa dikasih makan ya Kemudian Gua ajak Brody ke rumah Untuk mengambil tali Anjir Jadi keren banget lah Naik kuda animasinya kayak gini Jadi kayak real cuy Tunggu disini dulu ya Brody Oke, gua ambil dulu Lah, kemana sih Brody? Oh Oh, itu dia Gua balik lagi Dan gua ikat aja Si Dindin disini Pas gua mau balik Gua coba cek lagi Kandang sniffer Dan ternyata Gua menemukan biji ini cuy Ya, setau gua Ini adalah makanan kesukaan mereka Dan hanya mereka Yang bisa mengambil tumbuhan ini Dari dalam tanah Tapi gua butuh satu lagi sih Untuk nge-breed mereka Jadi next time aja lah ya Kita cek lagi Sekalian gua ambilin kaktus Untuk ngasih makan Unta gua cuy Oke, makan kalian ya Eh, mereka gak nge-breed lagi kan Oke, aman Saatnya balik ke rumah Oh iya, sisa wall gua masih banyak nih Gua simpan aja disini Ya, ini adalah objektif yang terakhir Membuat tempat onsen Di sebelah sini Tapi sebelum itu Biar gak bosen Mending gua kanti aja gak sih Warna trim yang ada di armor gua ini Diamond Gua ada pernah Amethy sekarang Nitrate gak keliatan Copper Kureng Oke, gua pilih mana Di antara ini Aha Ini boleh sih Pake quartz bro Let's go Oh iya Gua butuh diamond Untuk menduplikat trimnya cuy Alhamdulillah Diamond gua masih banyak cuy Naisah Langsung aja gua duplikat Eh, sepertinya masih kurang cuy Oke, gua butuh diamond lagi 10 trim Cukup lah ya Oke, langsung aja gua pasang Dan langsung aja gua pakai Bejir Warna putih nih Keren kali gak sih Wow Amazing ya Oke, lanjut Oh iya Untuk membuat tempat onsen Biar lebih cepat Gua butuh satu bikin lagi cuy Jadi Gua harus melawan wither terlebih dahulu Kebetulan disini Gua udah punya Tiga kepala wither Jadi Gak perlu nyari lagi lah ya Oke Tinggal gua siap-siapin aja Barang-barang yang gua butuhkan Nah, kali ini Gua kepikiran Untuk melawan wither-nya Di atas petrog Lebih tepatnya Di atas nether cuy Oke Langsung aja gua otw Sesampainya di nether Gua disambut oleh enderman Yang sangat ramah Dia ngasih guarder Tapi karena gua gak mau Dan dibaksa Jadi gua selain bewa aja dia Lanjut Langsung aja gua naik Oh Apa lu Mampus Sesampainya disini Ternyata ayamnya Masih ada ya Halo ayam Nelor lagi Boleh dah Lah masih ada Gua sih gua nih Santai dulu kawan Anjay Langsung aja gua coba Naik lagi ke atas petrog Seperti apa yang gua tau Petrog adalah blok batasan Yang mana Dia gak bisa dihancurin oleh apapun Terus gimana caranya ke atas bang Kalau petrognya gak bisa dihancurin Sebenernya Kita hanya memerlukan trik Supaya bisa naik ke atas Yaitu Dengan melempar entropel Dari salah-salah petrog Tapi Untuk menggunakan trik tersebut Kita harus mencari petrog Yang memiliki satu lapisan Caranya Tinggal cari aja Lubang yang paling tinggi Seperti ini contohnya Oke Kau cari dulu Yang mana ya Yang paling tinggi Ini Apa yang kiri Kayaknya yang kanan ya guys ya Yang paling tinggi Yes Oke Langsung aja gua pasang tangga Gak lupa Gua catat dulu koordinatnya Dan langsung aja Gua coba triknya coy Let's go Eh nyangkut Gimana ini Nah Berhasil Let's go Oke Gua tandai dulu Kalau udah sampai di atas sini Terus gimana caranya Gua balik Pake portal gitu Seperti apa yang gua bilang tadi Karena petrog gak bisa dihancurin Jadi gua perlu trik lagi Untuk menghilangkan Satu blok petrog Yang nantinya bisa gua pakai Untuk akses jalan kesini cuy Kurang lebih caranya Seperti ini Udah Cuma ini aja Langsung aja gua coba Masih belum kebuka Coba lagi Masih belum Belum Bismillah Ini harusnya Udah kebuka sih Nah kan Kebuka coy Let's go Mungkin ini seni sepak Atau gimana Tapi yang jelas Dengan cara ini Kita bisa menghilangkan Satu petrog coy Nice Oke Sekarang saatnya gua buy one Sama wither Lah Di tempat seperti ini Bisa tumbuh jamar juga Sebelum gua summon wither Gua coba ngide Untuk bikin trap Di sebelah sini Ya Kurang lebih Trapnya Seperti ini coy Gak tau sih Ini bisa berfungsi atau enggak Yang penting Coba aja lah ya Langsung aja gua summon wither nya Oh my god Wither nya Kayak beda gitu ya Bagaimana kota woy Wow Oh shit Dia kesini Aku panah-panahin dulu Makan nih Mampus lo Makan nih telur Allah Akbar Oh oh Astaga Dia merekat No Jangan panik Jangan panik Makan golden apple dulu No Darah gua Anjir Totem gua hancur Shit man Oke Kau pancing ke trap Sini kau ya Makan nih trap Kabur Anjir Gak ngefek cuy Oh oh Ya kesini Tadar gua udah setengah lagi Gak ada totem Oke Gua makan golden apple aja lah Oke Gua kas aja lah Mampus kau Akhirnya Tumbang juga dia Mantap Dapat wither star Nice Ya sepertinya Opsidianya Kureng ya guys ya Jadi Gagal dah Setelah itu Langsung aja Gua balik Sesampainya dirumah Langsung aja Gua buat beacon Di malam ini Gua pergi ke iron farm Untuk mengambil Banyak iron Sekalian Gua jadikan block of iron Yang nantinya Bakal gua pakai Untuk mengaktifkan beacon Sekalian Gua mampir ke villager breeder Puset Mereka banyak Oh my god Oke Gua keluarin Satu persatu Dan sekalian Gua absen ya Yang pertama namanya Sangat ramah sekali Adik-adik ya Namanya The hell bro Tolol kali ya Yang ngasih nama Yang kedua Namanya Kimra Yang ketiga Lara Keempat Tama Kelima Dinora Keenam Ronaldo Eh salah Rolando cuy Karena gua ngerasa Udah cukup banyak villager Jadi gua stop dulu ya guys ya Villager breedernya Lanjut Di pagi hari Masa-masa gua pasang Dua beacon Eh Oh iya Gua ambil dulu Beacon yang ada disini Gua pasang Dan ya Jadi dua beacon cuy Let's go Untuk beaconnya Gua pakai haste Dan speed Oke Udah Setelah itu Sekarang waktunya gua Untuk menyelesaikan Objektif terakhir Yaitu dengan membuat tempat onsen Gak cuma tempat onsen Gua juga buat Aquarium untuk aksolot ya guys ya Gak pake lama Langsung aja gua mulai Untuk membuatnya sekarang juga Let's go Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton